Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan P3 menyiapkan sejumlah nama menteri yang akan disodorkan ke Presiden Joko Widodo. P3 klaim mempunyai calon menteri yang dibutuhkan oleh Presiden. Sekretaris Jenderal P3 Arsul Sani mengatakan partainya memiliki sejumlah kader dan tokoh profesional yang siap mengisi posisi di kabinet. Kader P3 yang berkiprah di organisasi internasional juga disiapkan untuk mengisi posisi menteri di kabinet Joko Widodo. Ada lah, ada lah gitu ya ada. Ada berapa stoknya Pak? Stoknya, nanti kita lihat dulu kan stok itu kan kadang-kadang kan begini. Stok itu tidak kemudian misalnya yang jadi anggota DPR. Kita lihat juga kan ada orang-orang P3 yang bekerja di lembaga profesional bahkan di organisasi internasional. Itu ya kan nanti kan bisa kita tarik ya. Minimal ya kalau dia belum P3 banget dia anaknya.